Bante, aku mau nanya, pada saat meditasi emang ada saat momen pikirannya jalan kemana-mana? Tadi Bante ada sebutin untuk tidak ada kemelekatan karena tidak abadi. Nah itu aku kurang paham konsepnya gimana ya? Iya. Semua fenomena, termasuk pikiran yang berjalan-jalan, Tidak ada satu pun fenomena yang sifatnya adalah kekal. Yang sifatnya adalah tidak berubah. Semua fenomena itu sifatnya berubah-ubah. Baik fenomena jasmani kita maupun batin kita, itu berubah-ubah. Jadi kita itu manusia itu sebenarnya terdiri dari lima kelompok. Maksudnya lima kelompok dalam artinya lima fenomena. Ada jasmani kita, ada perasaan kita, ada persepsi. Persepsi itu adalah gambaran-gambaran batin. Kalau misalnya Anda melihat saya, gambar ini itu adalah persepsi. Anda mendengarkan suara, kemudian ada gambar suara, itu persepsi. Ada yang melihat gambar suara? Hah? Ada enggak? Ada enggak gambar suara? Enggak ada? Nah itu ketika suara door itu ada gambar enggak? Gambar merson. Itu persepsi. Anda membayangkan hutan gitu kan, ada hijau-nya, ada mungkin belang-belangnya, kenapa melihat macan begitu ya. Itu persepsi. Nah jadi ada perasaan, ada persepsi. Kemudian ada bentukan-bentukan pikiran. Kemarahan, ketidaksukaan, arugansi, kemelekatan, iri hati, cemburu, termasuk kebijaksanaan, perhatian, kewaspadaan. Itu semua adalah bentukan-bentukan batinnya. Atau bentuk-bentuk pikiran. Dan ada batin yang mengetahui semua yang terjadi. Nah ada lima ini. Dan lima ini tidak ada satupun yang kekal. Semuanya mengalami perubahan. Terus berubah. Dari momen ke momen itu berubah. Tidak ada satupun yang kekal. Jasmani kita jelas tidak kekal. Ya kan? Kita lahir, dewasa nanti, cepat atau lapat juga mati. Kemudian perasaan kita juga berubah-ubah. Kadang memunculkan perasaan senang, tidak senang, perasaan biasa-biasa saja. Kemudian persepsi kita ya jelas berubah-ubah. Kita melihat, mesti persepsi melihat. Kita mendengar berubah menjadi persepsi mendengar. Kita membaui, berubah menjadi persepsi membaui. Kan demikian. Terus berubah-ubah. Tidak pernah tetap. Bentukan-bentukan pikiran juga berubah-ubah. Dalam bermeditasi contohnya. Kita kadang muncul konsentrasi pikiran. Ketenangan pikiran. Eh sebentar kemudian pikiran kacau. Mengembara kemana-mana yang berjalan-jalan tadi. Kemudian sebentar kemudian pikiran muncul perhatian. Kokoh perhatian. Bisa dibikiran. Eh sebentar kemudian muncul kemarahan ketidaksukaan. Eh sebentar kemudian muncul pikiran yang bijak. Terus berubah-ubah demikian. Itulah bentukan-bentukan pikiran. Dan batin yang mengetahui juga berubah-ubah. Kenapa? Karena batin yang mengetahui ini juga muncul tergantung pada objek-objeknya. Contoh ketika kita melihat objek ada batin yang mengetahui berkenaan dengan melihat. Tapi begitu kita mendengarkan suara. Batin yang berkenaan dengan mengetahui melihat itu sudah tidak ada. Kemudian muncul batin yang mengetahui yang mengetahui pengalaman mendengar. Eh tiba-tiba muncul bebauan. Maka batin yang mengetahui berkenaan dengan pengalaman mendengar itu lenyap. Berubah menjadi batin yang mengetahui berkenaan dengan membaui. Dan terus demikian berubah-ubah. Nah yang menjadi problem adalah. Seseorang ini punya kebiasaan. Untuk melekat terhadap yang menyenangkan. Menolak terhadap yang tidak menyenangkan. Padahal sementara kita melekat dengan yang menyenangkan. Atau melekat dengan apapun. Yang mungkin kita anggap sebagai berharga, menyenangkan. Eh ternyata itu berubah. Dan perubahan pasti terjadi. Perpisahan pasti terjadi. Dan ketika perubahan terjadi sementara batin kita melekat. Apa yang terjadi? Menderita. Oleh sebab itu dalam meditasi ini adalah bagaimana kita menerima semua keberadaan. Tanpa ada kemelekatan. Kita sadar terhadap fenomena. Kita menerima apapun fenomena yang muncul. Tapi di saat yang sama tidak ada kemelekatan. Membiarkan itu muncul. Tapi juga membiarkan itu lewat. Kalau kita membiarkan itu muncul. Dipegang begitu dia lewat. Kita menderita. Semuanya. Pokoknya apapun bentuk kemelekatan terhadap apapun. Pasti ujung-ujungnya adalah penderitaan. Itu pasti. Itu hukumnya demikian. Yang sederhana adalah Anda menggunakan objek luar masuknya nafas. Itu pun juga jangan dilekati. Kita menggunakan tetapi tidak melekatinya. Karena kalau kita melekati wah bahaya banget. Nafas masuk dilekati. Tidak boleh keluar. Menderita ya? Atau Nafas yang sudah panjang dan harus dibuat pendek. Yang sudah pendek dibuat panjang. Diubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Atas dasar keinginan kita. Kita menderita. Tapi kalau kita hanya sekedar sadar. Sudahlah. Nafas panjang ya panjang. Pendek ya pedek. Kita hanya sekedar sadar. Tetapi tidak melekatinya. Kita tidak akan menderita. Maka yang membuat kita menderita adalah karena suka dan tidak suka kita. Kemelekatan terhadap yang menyenangkan. Yaitu menyukai yang menyenangkan. Maka begitu yang menyenangkan yang disukai itu yang dilekati itu lenyap. Ketidaksukaan muncul. Dan selama ini kebanyakan dari kita adalah Selalu diumbang-ambingkan oleh suka dan tidak suka. Yang itu muncul dari kemelekatan. Maka meditasi ini adalah bagaimana kita menerima semua keberadaan. Tetapi dengan batin yang tenang. Menerima tetapi tidak melekatinya. Itu yang menjadi latihan kita. Terhadap apapun fenomena. Kita menggunakan. Tapi tidak melekati. Seperti kita menggunakan perahu untuk menyeberang. Tapi tidak usah kita panggul perahu tersebut. Kita capek sendiri. Meditasi kita menggunakan keluar masuknya nafas sebagai objek meditasi. Tapi tidak usah kemudian kita lekati, keluar masuknya nafas. Tapi kita gunakan. Jadi jangan kemudian dipikir tidak melekati kemudian dilepaskan. Tidak demikian. Kita menggunakan semua hal yang baik. Tetapi tidak melekatinya. Itu maksudnya. Bisa dipahami ya? Ya baik. Bantami Bante. Bante saya mau tanya. Kan tadi Bante kasih kiat-kiat untuk kita balik ke objek. Tapi di sekarang ini rasa sakit itu lebih dominan Bante. Jadi kayaknya kalau ke objek ada di nomor dua. Yang pertama itu di rasa sakitnya. Boleh tolong dibantu jelaskan mengenai kaya nupas anak. Terima kasih Bante. Ya jadi memang dalam kita bermeditasi ketika duduk, objek yang diperhatikan terutama objek utama adalah nafas. Akan tetapi ketika ada objek lain yang lebih dominan, itu juga bisa menjadi objek perhatian. Atau objek dari sati itu sendiri. Yaitu salah satunya adalah objek rasa sakit. Itu juga bisa menjadi objek meditasi. Jadi seperti ini. Meditasi itu seperti seseorang yang membuat sebuah pesta. Mengundang banyak orang. Tapi ada juga satu orang yang menjadi tamu utama. Misalnya Anda seorang menteri melakukan, mengadakan pesta, tamu-tamunya adalah Pak Presiden. Tapi kan banyak tamu yang lain kan? Banyak tamu yang lain. Nah ketika ada tamu-tamu yang lain dan ada Pak Presiden sebagai VIP-nya, kira-kira sebagai Tuan Rumah, siapa fokus utama dari banyaknya tamu tersebut? Adalah Pak Presiden. Tapi kan ada kalanya ada tamu-tamu yang datang say hello kan? Apa kabar? Kemudian memberikan hadiah juga gitu kan? Misalnya begitu. Tuan Rumah juga akan merespon. Tapi walaupun dia merespon, tetap tamu utama menjadi objek utama. Makanya dalam meditasi itu banyak objek. Ada nafas sebagai tamu utamanya adalah nafas. Tapi kan sebenarnya banyak sekali objek yang lain yang lalu-lalang kan? Dan kita sebenarnya juga mendeteksi juga. Memperhatikan nafas, kita juga merasakan seluruh tubuh. Sakit muncul juga terasa juga. Pikiran juga akan muncul. Setidaknya tahu ada pikiran, oh ini panjang, ini pendek, ini masuk, ini keluar. Itu pikiran. Objeknya nafas, tapi pikiran tentang yaitu nafas panjang, nafas pendek, atau keluar, atau masuk, itu muncul. Dan kadang ketika ada pikiran lain yang muncul, itu juga terdeteksi. Tetapi tetap fokus utama adalah nafas. Nah kan tetapi kemudian, ada kalanya mungkin walaupun fokus utamanya adalah Pak Presiden sebagai tamu utama, ada sih pengganggu nih. Ada yang mengganggu gitu kan, yang pokoknya mau bicara terus gitu kan. Ya untuk sementara memang, daripada akan terus mengganggu, diladaian untuk sementara. bisa menjadi objek, walaupun itu adalah objek sekundar, tetapi untuk sementara waktu, bisa direspon dengan baik, supaya tidak mengganggu. Nah sehingga, walaupun objeknya adalah nafas, ketika ada objek-objek lain yang hanya sekedar lewat, ya sudah gak apa-apa. Yang penting kembali pada nafas. Semaksimal mungkin kembali pada nafas. Namun ketika kemudian ada rasa sakit yang begitu mengganggu, maka kita bisa shifting, untuk memperhatikan objek rasa sakit. Ada dua yang bisa digunakan. Apakah memperhatikan rasa sakitnya, bersabar dengan sakitnya, atau kita memperhatikan gejolak pikiran kita yang muncul, yang biasanya gejolak pikiran seperti ketidaksukaan, keinginan untuk mengubah posisi duduk, keinginan untuk bangkit, dan sebagainya. Mungkin ada pikiran-pikiran, kok ini lama sekali ya, sudah menderita begini. Mending kalau dalam retret seperti ini, ya kalau sudah tidak tahan sekali, bisa bangkit. Walaupun sudah berusaha. Tapi pernah satu kejadian, dalam puja bakti, kan biasanya kalau meditasi paling 10 menit, paling lama 15 menit gitu kan, itu pemimpin puja baktinya, meditasnya lama sekali itu. Lama sekali. Yang belakang sudah pada tidak tahan gitu kan. Terus ada satu orang di belakang itu, satu orang di sana belakang, langsung bilang, Sabi, Satan. Jadi sepanjang ia bermeditasi, sebenarnya sudah memunculkan kebencian, ketidaksukaan terhadap pemimpin puja bakti. Tetapi, ya itu tadi umat Buddha. Walaupun sudah benci, diakhiri dengan sabi. Terjadi demikian. Nah tetapi, dalam hal ini bisa diperhatikan. Apakah kejolak pikirannya, atau rasa sakitnya. Nah kalau kemudian sudah bersabar, berusaha tenang, ternyata tidak bisa, ya bisa mengubah posisi dudik, atau bisa bangkit. Hanya penting untuk berlatih. Walaupun untuk sementara waktu, tetap berlatih. Nanti ketahanan dari pikiran kita, terhadap rasa sakit, akan semakin bergembang. Tidak mudah kemudian, baru sakit sebentar, kemudian langsung mengubah posisi. Barangkali ketika, sudah sangat intens, baru mengubah posisi duduk. Nah itu akan, kekuatan ketahanan mental kita, akan bergembang. Ya, saya kira demikian ya. 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 Tadi Bante kan menjelaskan, semisal, kita merasakan bosan, atau perasaan yang tidak menyenangkan, kan kita amati Bante. Setelah kita amati, semisal membandel, tidak menghilang, kan Bante tadi menjelaskan, bisa dengan cara, apa, penyelidikan ya. Ya. Apakah cara tersebut, tidak menimbulkan, kita terseret dalam pemikiran. Sedangkan, yang saya ketahui, meditasi kan hanya, kita mengamati aja Bante. Ya. mohon penjelasan ya. Ya, baik. Setiap, kali ada perhatian, sesungguhnya, disitu akan ada, yang namanya, kalau dalam buddhisa, yang namanya, Dhamma Wijaya. Ketika ada perhatian, maka akan memunculkan, Dhamma Wijaya. Dhamma Wijaya artinya, penyelidikan, terhadap, Dhamma, atau penyelidikan terhadap, fenomena tersebut, yang diperhatikan. Tetapi, yang menjadi pembeda adalah, penyelidikan tersebut, muncul, atas dasar, kebijaksanaan. Sehingga, dalam penyelidikan tersebut, ketenangan batin, itu masih bertahan. Tapi, kalau nanti kemudian, sudah memunculkan, kegelisahan, pikirannya itu, terus terlibat di sana, yaitu sudah menjadi, rintangan batin. Nah, selama, penyelidikan tersebut, membawa kepada, batin yang tenang, batin yang seimbang, itu masih dalam, ranah meditasi. Dan bahkan, itu disebut sebagai, Dhamma Wijaya. Penyelidikan terhadap, objek yang diperhatikan. Perhatikan. Dan itu, bisa dilakukan. Tapi, kalau nanti kemudian, sudah, pikiran sudah berkembang, ke sana kemari, artinya, sudah bukan, pendidikan yang benar lagi. Kalau batin, kemudian, sudah menjadi, tidak tenang, artinya, sudah menjadi, perintang batin. Sudah menjadi, kegelisahan. Maka, itu harus dihentikan. Nah, sehingga, seperti yang kemarin, juga ditanyakan. Satu fenomena, itu bisa, antara satu orang dengan lainnya, itu bisa, memiliki respon yang berbeda-beda, tergantung, apakah di situ ada kebijaksanaan atau tidak. Tergantung, apakah di situ, membawa kepada batin yang tenang, yang seimbang atau tidak. Kalau kemudian, itu sudah membawa kepada hal yang tidak baik, ya harus dihentikan. Tapi, kalau kemudian, itu membawa kepada hal yang baik, itu bisa digunakan. Seperti, kepingin batuk gitu kan. Beberapa orang, ketika dilakukan, sudah langsung menjadi tenang. Tidak masalah. Itu juga sesuatu yang, ya bisa dikata sebagai insting juga. Tapi, kalau kemudian, seseorang ada yang ingin bertahan, dengan bertahan, kemudian memunculkan rasa sabar, itu baik juga. Masing-masing. Nah, seperti ini juga sama. Kalau dengan penyelidikan, itu membawa kepada batin yang tenang, itu baik. Tapi, kalau sudah membawa kepada kegelisahan, harus dihentikan. Dan, yang tahu itu adalah nanti masing-masing. Seberapa porsi, kita harus melakukan penyelidikan, sehingga tidak sampai membawa kepada, pikiran yang gelisah. Itu akan diketahui. Ini penting, karena apa? Kalau misalnya, dalam meditasi, penyelidikan, itu tidak, diperbolehkan, untuk digunakan. Atau, perenungan tertentu, tidak diperbolehkan, untuk digunakan. Maka, 45 tahun, Sang Buddha mengajarkan dhamma, tidak ada gunanya. Ya kan? Banyak poin-poin dharma, yang luar biasa, yang bisa digunakan, untuk, memunculkan kebijaksanaan, memunculkan ketenangan, itu tidak akan berguna. Nah, justru, kesempatannya adalah, ketika kita melihat ke dalam batin. Nah, disitulah, penyelidikan, itu bisa dimunculkan. Perenungan bisa dimunculkan, tetapi sesuai dengan porsinya. Betul. Suatu kali begini, Sang Buddha menyatakan, bahwa, ketika belum masih, sebagai bodhisattva, pernah berpikir, kalau saya berpikir, tentang, pikiran-pikiran, yang berkenaan dengan nikama, atau, pikiran tentang, meninggalkan, kesenangan indrawi. Kalaupun saya berpikir, satu hari, satu malam, saya tidak melihat bahaya, dari pikiran tersebut. Artinya, pikiran tentang, meninggalkan kesenangan indrawi itu, sesuatu yang baik. Tetapi, kalau saya berpikir terus, nah, dilanjutkan. Kalau saya berpikir terus, batin saya lelah, dan jasmani saya lelah. Dan kalau batin dan jasmani lelah, maka, ketenangan tidak muncul. Nah, di saat itulah kemudian, pikiran demikian pun harus, di-stop. Harus di-stop. Maka, pikiran yang baik, perenungan yang baik, penyelidikan yang baik, itu bisa digunakan, selama itu tidak memunculkan, kegelisahan. Nah, terkadang, perenungan demikian pun, juga bukan perenungan yang, sifatnya panjang kali lebar. Kalau seseorang sudah terbiasa, dengan perenungan tertentu, atau dengan, pemahaman tertentu, begitu, muncul misalnya, pikiran yang buruk, langsung muncul, pemahaman yang pernah didengar. Itu akan sangat singkat. Tidak sampai, direnungkan panjang kali lebar, akan sangat singkat. Misalnya apa? Orang terbiasa, dan merenungkan tentang ketidakkekalan. Kemudian muncul, suatu kali muncul, pikiran sedih. Mungkin karena ditinggal oleh, orang yang dicintai. Begitu muncul kesedihkan, langsung ingat, ketidakkekalan. Itu tidak direnungkan, panjang kali lebar, begitu ingat tentang ketidakkekalan, langsung kesedihan itu lenyap. Nah, itu adalah sebuah keterampilan. Mungkin awalnya, itu panjang kali lebar. Tapi kalau kemudian sudah terampil, itu akan menjadi sangat singkat. Sangat singkat. Maka dibatalkan seperti, seseorang, yang tadi menutup mata, kemudian membuka mata. Atau seseorang yang tadi menutup mata, kemudian membuka mata. Dengan sangat singkat, ketenangan muncul, dengan pernungan yang begitu singkat tadi. Dan itu adalah sebuah keterampilan. Atau seperti, kalau seseorang, awalnya, pada saat dia itu masih latihan menulis, kan lama sekali kan? Nulis A saja, per huruf saja itu lama sekali. Belum lagi nanti kemudian menggandeng. Belum lagi kemudian nanti mengeja. Itu lama sekali. Tapi nanti kalau sudah terampil, saya melihat, saya menulis gini, tidak ada kesalahan. Kalau sudah terampil. Nah, sehingga di sini, betul. Pernungan, kalau membawa kepada kekerisahan, itu harus di-stop. Tapi kalau itu membawa kepada ketenangan, itu bisa dilakukan. Ya. Namo Buddhaya Bante. Selamat malam Bante. Ya, baik. Bante, saya ingin bertanya, apabila kita berlatih meditasi, hubungan antara proses karma yang, hubungan antara proses karma seseorang yang terjadi, itu kira-kira bagaimana prosesnya Bante? Jadi, di saat kita bermeditasi, tiba-tiba ada karma seseorang yang terjadi, itu karma itu lantas hilang, atau bercampur, atau karma itu tidak timbul sementara waktu, pada saat kita bermeditasi. Terima kasih, Bante. Iya. Mungkin yang dimaksud buah karma mungkin ya. Ya, buah karma. Karma itu adalah perbuatan. Buah karma adalah buah dari perbuatan. Sesungguhnya, apapun yang sekarang kita alami, itu ada korelasinya dengan buah karma. Apapun yang sekarang kita alami, entah itu senang, tidak senang, yang sekarang saat ini saja kita bermeditasi, saat ini saja, itu semua adalah dari buah karma. Buah perbuatan yang lambau. Nah, justru yang menjadi penting adalah berkenaan dengan hal ini, itu bukan masalah buah karmanya. Karena buah karma itu akan terus dialami sepanjang kita hidup. setiap momennya kita mengalami buah karma, buah perbuatan. Setiap momennya. Tapi menjadi penting lagi adalah bagaimana kita melatih batin kita untuk tidak melakukan karma. Kenapa? Karena karma itu adalah perbuatan yang membawa kepada buah. dan selama ada buah karma, akan ada keberlanjutan. Kalau dalam konsep buddhis, selama ada keberlanjutan, maka akan ada tumimba lahir. Dan selama ada tumimba lahir, maka akan ada penderitaan. Maka meditasi adalah bagaimana pada akhirnya, pada akhirnya, adalah untuk melenyapkan semua bentuk penderitaan. termasuk tumimba lahir. Sehingga apa? Seseorang harus melenyapkan karma. Buahnya hanya bisa dilenyapkan ketika seseorang betul-betul sudah tidak terlahir lagi, buahnya baru betul-betul bisa dilenyapkan. Selama kita itu masih hidup sebagai manusia, buah karma akan terus ada. Kita bermeditasi juga itu buah karma. Artinya, kita mengalami, mengenyam secara badiniah apapun yang kita nyam, itu cuma adalah buah karma. Entah itu menyenangkan, tidak menyenangkan, itu buah karma. Tapi bagaimana kita dalam proses meditasi ini, kita melatih batin kita untuk tidak bereaktif. Tidak bereaktif yang didasari oleh pikiran-pikiran yang buruk. Nah, ketika itu dilakukan, maka kita lambat laun tidak akan melakukan bahkan karma. Tidak akan melakukan karma. Tidak akan melakukan perbuatan. Yang mana? Itulah sebenarnya yang dilakukan dalam meditasi. Makanya kenapa? Saat bermeditasi, kita itu menerima semua keberadaan. Apapun yang muncul, kita terima. Tetapi, kita tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Tidak bereaktif. Suka adalah reaksi. Tidak suka adalah juga reaksi. Ketika ada reaksi, di situ ada karma, ada perbuatan. Maka kita melatih bagaimana batin sekadar mengalami tanpa kita bereaksi. supaya kita melatih batin kita untuk tidak melakukan karma. Tetapi, dalam kita melatih demikian, yang sedang dirasakan, itu adalah buah karma. Dan itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Tapi karma itu suatu saat bisa dihindari. Bahkan bisa dilenyapkan. Dan meditasi sebenarnya, meditasi ini sebenarnya adalah untuk supaya kita terbebas dari karma. Terbebas dari perbuatan yang biasanya didasari oleh nafsu keinginan. Saya tidak tahu bakal paham atau tidak? Terima kasih, Banti. Sangat jelas sekali. Oh, baik. Yang lain paham ya? Paham. Baik. Saya mau tanya saja, apakah meditasi itu kita bisa anggap sebagai kita berlatih meditasi itu supaya kita terampil dalam meditasi, Banti. Kadang-kadang kalau misalnya lagi banyak urusan, banyak pikiran, segala macam, itu sulit sekali untuk mau bermeditasi gitu, Banti. Jadi kadang saya selalu bilang sama teman, sama anak saya, meditasi saja kalau lagi kamu bisa, kamu meditasi itu kayak keterampilan, nanti kamu lama-lama terlatih. Tapi saya juga agak ragu, apakah itu betul gitu loh seperti itu. Terima kasih. Iya, betul. Jadi meditasi itu adalah cara untuk membuat batin kita terampil. Terampil di dalam kewaspadaan. Terampil di dalam menjaga batin itu sendiri. Itu adalah meditasi. Nah ketika orang menjadi terampil, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari yang banyak aktivitas, orang yang terampil demikian itu akan cenderung tenang. Nah jadi seperti yang tadi saya sampaikan ketika masih seseorang baru belajar membaca, itu kan belum terampil. Jadi dia masih perlu pelan-pelan. Bagaimana apa menulis huruf, kemudian mengejanya, membacanya, harus pelan-pelan. Tapi nanti ketika dia sudah terampil, bahkan ketika dia menulis sambil melihat, tidak akan ada kesalahan. Pada saat kita belum terampil dalam bermeditasi, memang harus pelan-pelan. Harus betul-betul waspada. Tapi nanti ketika sudah menjadi keterampilan, bahkan di tengah-tengah berbagai macam fenomena yang begitu kompleks, di tengah-tengah berbagai aktivitas, batin akan cenderung menjadi tenang. Tidak mudah terseret oleh objek-objek di luar. Tapi akan selalu melihat ke dalam. Kalau tidak terampil, ya memang batin kita itu selalu melihat ke luar. Selalu melihat ke luar. Jadi bahagia menderita itu diukur dari apa yang ada di luar. Sampai-sampai kemudian ketika kita menderita, kemudian yang disalahkan adalah juga orang di luar cari kambing hitam. Tapi nanti lama-kelamaan ketika kita sudah terbiasa untuk melihat ke dalam, apapun yang terjadi di luar, itu tidak akan memberikan efek yang masif terhadap batin kita. Kita akan cenderung lebih tenang. Itu manfaatnya. Dan itu adalah butuh sebuah keterampilan. Jadi artinya kita itu sebenarnya dalam meditasi itu membuat sebuah habit yang baru. Kebiasaan yang baru. Yang sebelumnya kita itu selalu melihat ke luar, sekarang kita melihat ke dalam. Lama-kelamaan habit itu akan semakin kuat. Di luar akan terus demikian. Yang namanya perubahan di luar akan terus demikian. Tetapi yang di dalam itu yang bisa kita kembangkan. Di luar tidak bisa dikembangkan. Tetapi yang di dalam bisa dikembangkan. Batin kita bisa kita kembangkan. Nah pada akhirnya, tapi ini kalau sudah terserahkan mereka para arah hantar, para Buddha dikatakan dunia itu akan terus berkonflik dengan kita. Tetapi kita tidak akan berkonflik dengan dunia. Artinya apa? Dunia itu akan terus mengalami perubahan. Akan mencoba untuk berkonflik dengan kita. Tapi kalau batin kita itu terbiasa dijaga, maka batin kita tidak akan berkonflik dengan dunia. Nah masalahnya kalau batin tidak dilatih dengan meditasi, dunia mengajak berkonflik, kita juga ikut berperang juga. Kacau sekali. Maka benar meditasi adalah untuk membuat batin menjadi terampil. Ya. Ya saya akhirnya demikian ya. Ya. dan silahkan untuk lanjut bermeditasi tetap semangat semua yang dilakukan adalah baik bermanfaat dan lakukan sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dan tetap menjaga noble silence. Terima kasih semoga kita semua berbahagia. terima kasih. Terima kasih. terima kasih.